Intro Dalam rangka memperlancar distribusi logistik ke Pelabuhan Merak Banten, Jalan Tol Kamal Teluk Naga Rajek sepanjang 38,60 km dibangun. Baru-baru ini telah dilakukan pelaksanaan proses penanda tanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol Kamal Teluk Naga Rajek, yaitu pada 1 Agustus 2023 kemarin. Adapun pembangunannya diprakarsai oleh PT Duta Geraha Karya Konsorsium dari Saling Group Agung Sedayu, pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk II. Jalan Tol ini nantinya akan dibangun dengan 8 seksi. Seksi 1, Sediatmu Kosambi 6,7 km. Seksi 2, Kosambi Teluk Naga 3,7 km. Seksi 3, Teluk Naga Tanjung Pasir 3,1 km. Seksi 4, Tanjung Pasir Kohot 3,65 km. Seksi 5, Kohot Suryabahari 5,15 km. Seksi 6, Suryabahari Paku Haji 5,5 km. Seksi 7, Paku Haji Mawuk 5,1 km. Seksi 8, Mawuk Rajek 5,7 km. Disampaikan bahwa untuk seksi 1 hingga 4 ditargetkan akan selesai konstruksinya dan dioperasikan pada tahun 2025. Dan untuk seksi 5 sampai 8 ditargetkan selesai konstruksinya pada tahun 2026. Adapun proses pelelangan pengusahaan Jalan Tol ini telah disampaikan secara terbuka sejak 25 September 2020. Nilai investasinya akan sebesar 23,22 triliun rupiah. Disampaikan oleh Menteri Basuki Hadi Ngoyono, Jalan Tol ini merupakan sistem jalan tol di koridor Jawa sebelah barat dibangun untuk pengembangan wilayah ekonomi. Jalan Tol ini akan tembus ke Jalan Tol Jakarta Merak sehingga nanti diharapkan para pengendara dari barat tidak perlu lagi melewati jalan tol dalam kota Jakarta. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Miftahul Munir, juga mengatakan bahwa pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk pengembangan kawasan Kabupaten Tanggerang di bagian utara. Selain itu juga sebagai upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Jalan Tol ini dilaksanakan dengan skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha atas prakarsa badan usaha, di mana sepenuhnya investasi dari badan usaha. Menurut Menteri Basuki, jalur jalan tol ini akan melewati daerah pantai, di mana nantinya akan ada banyak tanah lunak. Untuk itu harus ada ketelitian dalam penelitian geologi tanahnya. Diprakarsai oleh dua grup yaitu Salim Group dan Agung Sedayu Group, Salim Group sendiri ialah salah satu perusahaan kolomerat di Indonesia yang telah memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang mulai dari makanan, media, keuangan, dan lainnya. Perusahaan tersebut juga telah berpengalaman dalam mengembangkan properti. Sementara Agung Sedayu merupakan sebuah perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia yang telah membangun mega-mega proyek seperti Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Senayan, Taman Anggrek, dan banyak lainnya. Buku 65 Tahun Gapensi untuk Indonesia Ini akan mencatat peran biasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa dan buku direktur kontraktor material dan peralatan konstruksi kayak referensi sebagai kontraktor dan stakeholder jadi bisa menjadi petugangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut persisipasi di dalam pendidikan buku ini dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nanti kita lihat video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam Konstruksi!